Aksara Jawa, Jawa kuno, tapi ini kan masanya, ini nantilah kita lihat, baca dulu ya. Kalau saya melihatnya ya, bukan sengaja dirusak. Jadi buktinya masyarakat itu dari dulu ini menganggap tempat ini sakal. Dan disisakan putuk yang tidak digunakan, tidak diambil tanahnya, ya kan dibiarkan seperti itu, artinya mereka menghargai. Jadi kalau mau merusak, saya semukan, tapi bahwa dia ada orang, ada oknum yang mencari harta karun di situ ya, kita lihat penggaliannya. Penjarahan berarti? Ada, ada. Dipartikan bukan bencana ya Pak? Bukan, bukan bencana. Bukan, bukan bencana. Sebuah prasasti baru ditemukan oleh tim eskavasi badan pelestarian cakar budaya Jawa Timur. Prasasti bertuliskan aksara Jawa kuno ini ditemukan di situs kemuan Kecamatan Suko Kabupaten Mojokerto. Prasasti ini berukuran 91 cm, lebar 88 cm, dan ketebalan 21 cm ditemukan di hari ketiga. Untuk lokasinya ditemukan di bagian sisi dalam bagian timur Laut Candi. Candi Gemaan sendiri merupakan candi dengan terah tangga yang ada di sisi timur. BPCB akan mengundang ahli untuk membaca tulisan di prasasti itu. Menurutnya, dari prasasti yang ditemukan tersebut, akan muncul informasi yang banyak. Baik penanggalan, siapa yang mengularkan prasasti tersebut, agama apa. BPCB menduga, situs kemuan merupakan batur karena bagian tubuh atap sudah tidak diketahui. Di hari keempat, tim eskavasi mencoba menelusuri komponen yang ada di situs kemuan, selain ditemukan prasasti di hari ketiga. Ini adalah hari ketiga, kita menemukan batu bertulis yang kita belum tahu. Nanti kita masih perlu melihatnya secara jelas. Sekarang ini kita berusaha untuk mengungkapkan. Kelihatannya tulisannya banyak sekali. Sampai di sampingnya pun ada tulisannya. Tetapi kelihatannya bahwa batu ini patah. Jadi mungkin diameternya sekitar setengah meter atau 60 cm. Jadi saat ini berbentuk seperti seginam, tapi itu hanya kelihatan bentuk saja. Pada rasanya itu adalah bagian bawah yang patah. Itu belum kita temukan. Kita akan lanjutkan. Pak, kalau melihat aksara yang terterak di batu itu, gimana Pak? Itu aksara apa? Aksara Jawa. Jawa kuno. Tapi ini kan masanya... Ini nantilah, kita lihat, baca dulu ya. Kita baca dulu. Pak, di titik mana Pak ditemukannya ini Pak? Itu pas tengahnya. Pas tengahnya. Memang dari atas ya, kita perhatikan. Di atasnya, jadi bagian yang menutupi area ini, itu grow wall semua. Jadi tidak ada struktur yang intak gitu. Yang tertata dengan baik. Semuanya hancur. Melihat lokasinya ini, lokasi dekat terawulan ini berarti bagaimana? Ya, kita bisa kalau secara lokasional ya, bahwa ini berada di areanya Majapahit. Tapi usianya belum berat. Usianya masih Majapahit gitu. Bisa saja bukan Majapahit. Seperti Candi Berahu kan, walaupun di Majapahit, tapi usianya lebih tua di Majapahit. Nah, kita mengamankan ini dulu. Jadi mengamankan batunya, sambil kita merambungkan, memunculkan bagaimana Candinya sebenarnya. Arahnya ke mana ini aja kita belum tahu kok. Yang tadinya kita kira menghadap ke barat, itu belum tentu. Pak, interpretasi bangunannya seperti apa? Candi. Candi. Iya. Pak, kalau ininya kedalamannya sampai berapa meter, Pak? Sebenarnya ini kedalamannya ya, itu hampir sama dengan permukaan tanah yang ada di sekitarnya. Ini kan udah pernah digali ya, linggan. Jadi ini memang putuh ini, tengah-tengah. Jadi kira-kira ada dua meter di atas permukaan yang rata-rata. Kalau iblik miral udah sama, ya. Pak, kalau berbicara temuan struktur, Sam, sejauh ini, Pak, seperti apa, Pak, gambarannya, Pak? Jadi memang dia, kita melihat polanya, bagaimana denahnya, ya, benar-benar menyerupai denahnya Candi. Tetapi ya ini baru hari ketiga ya. Kita tuntaskan dulu lah, kalau kita bisa jawab yang benar. Supaya informasi yang diberima masyarakat itu benar. Antusias warga seperti apa itu? Kelihatan sekali, warganya sangat mendukung. Jadi dari pemerintah desa, tiap saat ya ke sini. Pak, kalau kondisi struktur sendiri, Pak, kondisi saat ini seperti apa, Pak? Rusak atau? Rusak, sangat rusak. Jadi kalau dia Candi, yang kita temukan ini adalah banyak gian kaki dan fondasi. Badan dan atap, kan, hilang. Karena kita menduga bahwa ini adalah Candi yang utuh. Jadi bukan dia hanya batur terus ada tiang. Kan, bukan itu. Ini kelihatannya utuh, tapi sudah runtuh. Pak, kalau ngomong kerusakan, Pak, itu kerusakan seperti apa? Apa sengaja dirusak atau memang, ataukah ada faktor lainnya, Pak? Kalau saya melihatnya ya, bukan sengaja dirusak. Jadi buktinya masyarakat itu dari dulu ini menganggap tempat ini sakral. Dan disisakan putuk yang tidak digunakan, tidak diambil tanahnya, ya kan, dibiarkan seperti itu, artinya mereka menghargai. Jadi kalau mau merusak, saya rasa bukan. Tapi bahwa dia ada orang, ada oknum yang mencari harta karun di situ, ya. Kita lihat pengaliannya. Penjarahan berarti, Pak? Ada, ada. Dipartikan bukan pencana ya, Pak? Bukan, bukan pencana. Bukan, bukan pencana. Ini kalau mau koordinat ini masuk wilayah mana, Pak? Ini kecamatan apa sih namanya ini? Suko. Suko, kecamatan Suko ya? Kemoan. Kemoan, Nusunnya, apa? Kedawo. Kedawo. Pak, informasinya di sisi utara kemarin juga ada segera rusak ya Pak ya? Bukan rusak, jadi kelihatan kita melihat ada pagar keliling sebenarnya. Jadi yang di sisi utara itu yang kena traktor gitu ya, pada saat penggarapan lahan itu dalam kemungkinan besar pagar. Pagar keliling. Sudah ada ganti rugi Pak? Ganti rugi belum. Lebih dibicarakan Pak ya? Iya. Kalau dari Bapak, mintanya berapa Pak? Ya nanti ya itu. Yang penting ini dulu. Yang pokoknya ini dulu. Ya. gårdunk. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton.